Polda Bandung Yang ketiga, kami mau meminta juga surat pencabutan barang bukti. Kita jamin barang bukti. Itu yang kita minta kemarin. Dan satu lagi, supaya tidak dibatasi untuk di besok Pegi Setiawan. Dan kita minta kemarin itu memang berita acara penyitaan barang buktinya. Apa ya barang apa saja yang dicita daripada Pegi Setiawan itu. Apa mungkin tanggapan dari pihak kepolisian ini Bang dengan permintaan Abang sebagai wawasuk dari Pegi Setiawan? Dan permintaannya adalah satu-satu katanya. Jadi permohonan penangguhan penahanan luar itu, itu dulu. Nanti baru susul BAP, terus kemudian berita acara Sita Barang Bukti. Itu katanya satu-satu. Padahal BAP itu untuk kami itu sangat penting sekali. Kenapa? Itu untuk kepentingan pembelaan kami di persidangan nanti. Dan kemudian kami juga mau bersurat minta perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kapolri Republik Indonesia, kepada Menkopol Hukam Republik Indonesia, kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kepada Komisi Tiga DPR Republik Indonesia dan Kompol Nas Republik Indonesia. Harusnya itu harus segera diberikan kepada kami. Karena kami sudah ajukan ini satu minggu yang lalu. Yang berikutnya, Pegi Setiawan tidak boleh dihalangi. Kami tidak boleh dibatasi. Kapanpun kami harus dikasih untuk besuk Pegi Setiawan. Karena memang harus kami komunikasi terus. Apa bang bukti bang, alesan? Alesan barang bukti itu mungkin, apa sih bang bukti bang, jadi penyita barang bukti tersebut baru. Mungkin bang bukti tadi apa? Kita barang bukti itu berupa motor. Ada dua unit motor. Yang katanya disita, tapi sampai hari ini motornya nggak kelihatan. Nah, harusnya waktu mereka sita itu ada berita acara penyitaan. terus ada izin dari pengadilan untuk menyita. Tapi ini semuanya nggak ada. Tapi udah minta diperlaskan berubung di motornya tersebut, apa? Kekasbang dari Benyidik mungkin juga. Mereka bilang satu-satu. Yang tadi saya bilang bahwa udah penangguan penahanan dulu. Nanti baru yang tiganya menyusul. Seperti itu. Bang, usaha tatang kemarin udah speak up nih bang, bahwa dia pernah ditunjukkan foto tiga DPO tersebut. Dan ketika ditanya foto-fotanya, bahwa bagi setiap orang yang sekarang ditangkap itu bukan seperti DPO yang ditunjukkan usaha tatang pertama kali ditangkap. Mungkin gimana bang? Ya tentunya itu meringankan klien kami ya. Kami senang karena Sakal Tatal betul-betul tidak mengenal klien kami. Dan bukan cuma Sakal Tatal, tapi ada saksi lima yang lain itu mengatakan mereka tidak mengenal Pegi Setiawan. Ya seperti itu. Jadi itu sangat menguntungkan klien kami. Nah, mengatakan kenapa Pegi Masuk Itahan sedangkan bahwa jadi begini. Polisi Republik Indonesia ini adalah polisi yang baik. Kami sayang polisi. Kami cinta polisi. Tetapi lebih elegan lagi polisi rakyat ini, polisi masyarakat ini kami berharap, kami dari tim lawyer ya, tim lawyer yang ada 70 orang ini berharap agar sesuai yang rekan-rekan wartawan dan masyarakat yang sudah tahu bahwa betul-betul Pegi ini bukan ini Pegi Setiawan, bukan perong, alias perong, dan sebagainya. Karena Pegi Klien kami ini tidak ada punya alias-alias. Dia adalah Pegi Setiawan. Nah, sudah jelas bahwa Barang Bukti, kemudian saksi-saksi. Itu mengatakan bahwa Klien kami ini tidak terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini. Jadi, lebih elegan polisi rakyat ini, polisi yang kami cintai ini, lebih baik SP3 akan kasus ini. Jadi, kita tidak usah ke prafradi dan lagi lah. Itu satu prestasi kalau mereka membahas orang yang tidak bersalah. Tapi, Abang melihatnya apa Bang? Kok polisi bisa menangkap Pegi Setiawan ini? Apa alasannya Bang? Apakah ada sesuatu yang ke-disebunyikan atau ada apa ini Bang? Mungkin Bang, setelah Abang menjadi kuasa hukum Pegi Setiawan sendiri mempelajari seperti apa Bang? Saya ini sudah bentuk tim investigasi. Dan tim investigasi ketuanya itu tidak kaleng-kaleng. Itu sejak beliau itu mantan beliau adalah Kombes Pol. Jidin Siagian S.A.M.H. Begitu jadi polisi sudah di-reserse. Dan sampai pensiun pun sudah di-reserse. Bahkan jadi ke Polres dua kali. Nah, ini Bang Jidin Kombes Jidin Siagian Purnalirawan. Bang Jidin, apa mungkin kok bisa polisi menangkap Pegi Setiawan padahal barang bukti segala macam terus banyak statement dari saksi-saksi yang tidak menyudutkan kepada Pegi Setiawan tapi tetap ditahan. Apa mungkin kok polisi bisa melakukan hal seperti itu? Itulah sampai saat ini kita masih tanda-tanda besar. Karena saya dari tim yang kami bentuk dari pengacara 73 orang itu kan saya sebagai di bidang investigasi dan rapid. saya sudah melakukan investigasi dan saya sudah menunggukan bukti-bukti real di lapangan bahwa Pegi Setiawan itu sejak 15 tahun sudah di Bandung. Ada pun kejadian di Cirobon itu dia tidak ada berada di sana. Sebab itu tidak ada benang merahnya terhadap Pegi Setiawan. jika polisi melakukan atau penyidik melakukan penahanan ini yang menjadi perlu kita tanyakan bersama. Artinya bukti apa Bang yang kuat tadi? Artinya menunjukkan bahwa Pegi pada saat kejadian berada di Bandung terus saksi-saksinya seperti apa mungkin Bang untuk menguatkan bahwa bukan Pegi pada saat itu yang melakukan. Begini Pegi Setiawan itu pada saat kejadian itu berada di Bandung dan dia bekerja dan dia bekerja sebagai kulit bangunan dan dapat gaji dan ada bukti penerimaan gaji Pegi Setiawan ya dan nanti pemilik bangunan yang dia tempat bekerja yang menggaji dia itu sebagai saksi sebab dia serusia 15 tahun itu kan sudah berada di Bandung pada saat waktu kejadian dia tidak berada di Cerebon ada pun yang mengatakan melihat dia ada di TKP mengambil batu dan melempar dengan jarak 100 meter keadaan gelap bisa melihat wajah orang itu luar biasa manusia aneh itu saya tidak percaya omongannya itu saya tidak percaya keterangan itu itu perlu dipidanakan jika dia memberikan itu di dalam persidangan berarti dikenakan ancaman hukuman 7 tahun pasal 242 KWP makanya harus hati-hati makanya kalau orang memberikan keterangan di dalam percidangan hati-hati tidak boleh ngarang-ngarang tidak boleh memfikna tidak boleh mendiskreditkan orang lain bahaya karena bisa dibuktikan bahwa dia tidak ada di tempat tapi dia mengatakan demikian justru dia menjadi tersangka atau dijadikan dipersangkakan secara hukum bidan makanya Bang Judit sebagai mantan polisi ya sebagai mantan polisi ini kan kredibilitas seorang polisi dipertaruhkan artinya menetapkan seorang pegistawan sebagai tersangka DPO tapi padahal banyak juga yang meragukan bahwa pegistawan pelaku utamanya itu seperti apa kredibilitas polisi dipertaruhkan harus menangkap orang yang ternyata bukan diduka ya masin itu gimana jadi itulah sebabnya kami dari tim meminta berita acara pemeriksaan itu karena aturan yang mengatur di negara kita ini boleh jika kami meminta kepada penyidik boleh diberikan ya dan nantipun pada kalau ibaratnya sampai mau sidang di persidangan di pengadilan tetap juga jaksa akan memberikan itu lengkap diberikan di fotokopi diberikan kepada pihak PH dan perlu saudara tahu ya perlu saudara tahu tadi pertanyaan saudara sangat bagus kenapa sih nah inilah yang perlu kita tanyakan kepada penyidik tadi bang miko tadi sudah mengatakan bahwa polri itu kami cintai dan baik tidak ada yang jahat nakal di sudan yang bodoh tidak semua baik kami cintai dan sayang justru dengan adanya permasalahan ini jika VG setiawan itu segera dilepaskan itu lebih baik mengapa dari fakta secara yang kami dapat dari lapangan dari hasil investigasi itu itu bisa kita pertanggung jawaban bahwa VG itu tidak ada di ceroboh saya mengatui bahwa ini melanggar prosedur mekanisme SOP dan menetapkan kesempatan baik kalau itu sebenarnya pertanyaan itu sangat baik ya kan tapi di dalam hal kerana itu kita tak usah masuk ya kan yang penting VG setiawan itu segera dipeluarkan tibang berlarut-larut tibang semua netizen jadi ribut menjadi ada citrana yang jatuh padahal bukan itu tujuannya tujuannya hanya sudah VG setiawan di nukaskan karena dia tidak bersalah kenapa demikian itu kehendak daripada penasihat itu ini saya beritahu kawan-kawan saudara-saudara semua rakyat bangsa Indonesia ini saya ini sebenarnya setelah melakukan investigasi baru saya mau ikut perintah bang Niko untuk menjadi kuasa hukum supaya jangan salah jadi kalau tadi mereka menanyakan hal itu ya menanyakan hal itu sudah untuk citra polri ya masyarakat mencintainya jangan jangan gara-gara mereka itu ada mungkin ya udahlah VG setiawan dilepaskan saja lebih baik bang abang kan tadi bilang sudah melakukan investigasi artinya banyak membuat informasi di dalam kira-kira abang ada gak sih mungkin dari tempat hukum menemukan bahwa pelakunya bukan VG tapi ada juga VG yang pelaku sesungguhnya menemukan gak sejauh ini saya tidak mau sampai ke situ yang penting kami VG setiawan tidak terlibat hanya itu saja itu saja yang kami berkata karena kalau kami mengatakan nanti menjadi melebar bias bias nanti gak enak karena nanti dikiranya kita mempikna orang gak tapi secara intern pribadi mungkin yang abang investigasi bersama tim ada gak mungkin bahwa VG setiawan bukan pelaku tapi ternyata ada ini orang lain dan bukti-bukti mengarah ke situ belum saya tidak mau jawab itu saya tidak mau jawab itu ada juga foto beredar bahwa ada VG setiawan sempat foto bareng sama Vina terus beredar itu gimana bang emang foto bersama Vina atau seperti apa kalau VG setiawan yang lain saya gak tahu tapi VG setiawan klien saya itu ada di Bandung intinya bahwa tidak pernah ada di Cirebon bahkan foto apalagi foto dengan Vina anak ini tulang punggung keluarga solat di Mawatu tidak pernah berhenti sejak SMP sudah kerja keras karena dia bantu keluarganya begitu lulus SMP dia sudah pergi pergi ke Bandung jadi kuih bangunan kasihan kita kalau lihat rumahnya VG itu udah muru oboh kamar mandinya saja itu udah gak ada atapnya lalu lalu orang seperti ini masa mau dikorbanin sampai VG sampai ngomong begini ya Allah kok cobaan terhadap saya kok berat sekali ya saya ini cuma seorang kulit bangunan bisa saya dikriminalisasi seperti ini salah saya apa ya Allah ngomongnya begitu dan di Facebook dan di Facebook di Facebook waktu di Facebook juga dia bilang begini kangen kampung halaman itu tanggal kejadian waktu di Bandung dia bilang di kangen kampung halaman berikutnya dia bilang ini saya di fitnah kok nama saya di bawah-bawah ada kejadian di Cirebon kok nama saya di bawah-bawah dan foto saya padahal dia ada di Bandung saya ada di Bandung itu itu di dalam Facebooknya itu jadi artinya bahwa kalau memang dia terlibat dia gak mungkin aktif di Facebook mana berani dia iya kan orang lagi dicari kok dia berani keluar di Facebook dan yang lucunya waktu kejadian ada 3 polisi yang datang ke rumahnya pergi setiawan tahun 2016 datang ke rumahnya bertemu lah dengan mamanya terus disitu ada 2 motor 1 motor punya Peggy setiawan 1 motor punya pamannya adiknya mamanya Peggy lalu yang 1 polisi bilang bahwa Peggy utang saya 5 juta yang 1 polisi ngomong lagi bahwa nyawa ganti nyawa yang 1 lagi katakan bahwa Peggy terlibat pemerkosaan dan pembunuhan lalu ditanya lalu ditanya Peggy ada di mana mamanya bilang ada di Bandung dikasih alamat dikasih nomor telepon nah harusnya kan pada saat itu mereka harus kesana kalau memang dia bersalah kenapa mereka gak telepon gak hubungi dia pergi jemput dia kok dibiarkan aja gitu nah sekarang setelah film itu beredar sudah viral 8 tahun kemudian baru mereka pergi tangkap dia ini kan lucu saya yakin kalau pada saat itu mereka pergi kesana ceritanya akan berjadi berbeda